Hai guys, jangan lupa subscribe channel Cahaya Cacarima Agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus menghibur kalian Terima kasih Guys, aku dikasih buah melon yang super banyak Dari istrinya mama mertua, suami aku Karena ini melon apa? Bukan melon ini semangka Gila-gila kau Sebagai menantu yang baik Kali ini aku bakalan langsung olah buah melonnya Karena ini Bukan melon, udah dibilangin bukan melon, masih aja ngegel Itu katanya enak banget kalo digoreng kayak gini Daripada penasaran, jadi disini buat buah melon yang udah aku goreng Bakalan aku langsung eksekusi aja guys Buat pelengkapnya, disini aku tambahin es krim geprek kayak gini guys Nah buat es krimnya, ini digeprek sampe bener Karena ada menu baru Namanya es krim geprek Bener hancur kayak gini ya Kalo misalnya udah dirasa hancur Ini tuh tinggal langsung disisihkan aja guys Karena mama mertua request pengen es krimnya dibentuk Sebenernya mama mertua lu yang mana sih? Sebenernya mama mertua lu yang mana? Jadi disini buat es krimnya bakalan aku bentuk dulu Terus ngapain lu geprek anjrot? Karena katanya kalo diolah es krimnya gak beku Ini tuh rasanya bakalan aneh banget guys Nah disini aku bakalan coba bekuin lagi es krimnya Dan lanjut buat buah melon yang udah tadi aku goreng Disini aku bakalan simpen dulu ke dalam kulkas guys Nah disini sengaja bakalan aku plastikin terlebih dahulu Kalo misalnya udah ini tuh tinggal langsung disimpan aja ke dalam lemari es Dan lanjut disini aku udah punya tepung agar-agar Gak lupa juga Fungsi dari sendok yang boleng tuh buat ape Sini aku tambahkan dihidrogen monoksida secukupnya guys Dan ternyata es krim yang tadi udah aku bentuk ini tuh Sebenernya lu bikin ape sih sebenernya lu tuh bikin ape Bener-bener gak kebentuk sama sekali Daripada dianggurin jadi kali ini bakalan langsung aku tambahin aja Kedalam tepung agar-agar yang udah aku bikin guys Nah kalo udah kayak gitu ini tuh tinggal langsung ditunggu dingin Kalo udah dingin ini tuh tinggal langsung dipotong-potong aja sesuai selera Karena berhubung disini aku lagi pengen banget makan mie Jadi disini Yuk tinggal lu makan mie aja masak mie Gak perlu lu bikin kayak gini Ini buat jelinya bakalan aku potong mirip banget sama mie Kalo udah kepotong ini tuh tinggal langsung ditiriskan aja guys Dan lanjut disini buat buah melonnya Strawberry Please Yang bener tuh strawberry anak-anak Yang udah tadi aku sisihkan bakalan langsung aku olah Aku bakalan langsung tumis buah melonnya Dan disini gak lupa aku tambahin gula merah secukupnya Pastikan api kompornya menyala Biar buah melonnya mateng merata ya guys Nah kalo misalnya udah dirasa semua bahannya dituang Ini tuh tinggal langsung diaduk aja Tumis sampe buah melonnya bener-bener mateng Nah kalo misalnya udah mateng ini tinggal disisihkan Dan lanjut disisihkan Coro merah lagi Guys temenin aku masak yuk Cucunya dari anak mama mertua aku Cucunya dari anak mama mertua Ipunya aku Setelah tangganya aku Dan anak-anak nyet aku Tuka sama buah-buahan Tapi berhubung buah semangkanya disini belum mati Semangka ini melon Ini melon Kenapa jadi semangka Jadi disini buah semangkanya bakalan aku goreng terlebih dahulu guys Cukup digoreng sebentar aja Kalo udah kemudian kita sisihkan Lanjut lagi disini juga aku punya satu buah kotak putih Dan pas aku buka ternyata ini isinya buah anggur guys Untuk buah anggurnya ini kita copotin satu persatu Kalo udah jangan lupa kita susun di wadah kayak gini ya guys Wajib Susur biar rapi Biar rapi kayak hidup gue rapi Banget disusun sampe rapi Biar tampilannya makin cantik Dan enak dipandang Nah kalo udah disusun rapi Disini juga aku bakalan potong Bagi dua anggurnya Dan pastikan semua anggurnya Wajib kebelah dua kayak gini ya guys Terus kenapa lu sisihkan maksudnya sebelum lu sisihkan lu ulak ulak dulu Setelah semua buah stroberinya diiris tipis kayak gini Kemudian kita sisihkan Lanjut lagi disini juga aku bakalan potong-potong 3 buah jeruk Ternyata ini cara mudah mengupas buah jeruk guys Cukup dibelah dua kayak gini Kemudian tinggal kita buang kulitnya Astagfirullahaladzim Biar awal padat tuh dikupas biasa aja gampang Disini kalo ada jeruk tuh ya Ada jeruk gue praktekin Gimana tutorial membuka jeruk tuh dengan mudah dan efisien Itu bagaimana aku bakalan praktekin ke kalian Nah kalo udah dikupas bijinya Tinggal kita keluarin kulitnya Kalo udah tinggal kita potelin satu persatu jeruknya Kayak gini guys Selain itu disini juga cucunya mama bertua Paling doyan sama buah merah yang satu ini Ternyata buah indonesi Itu namanya semangka Aku lagi itu namanya semangka Yang tadi tuh melon Yang ini semangka gitu loh ya Gitu Ini paling seger banget diantara buah yang lain loh guys Karena buah yang satu ini banyak mengandung dihidrogen monoksida Balik lagi ke buah melon yang tadi udah kita goreng Biar panasnya cepet Dikatanya semangka Sekarang melon Yang bener-bener Turun disini aku bakalan kasih es batu dan juga dihidrogen monoksida Kalo panasnya biar cepet turun Kalo panasnya biar cepet turun Kompres Ini bener sih KARS ya Bener pakai air es Bener-bener Kalo di rasa panasnya udah turun disini buahnya bakalan aku potong-potong Dikira demam Gila-gila Disini untuk potongannya kalian boleh bebas sesuai selera ya guys Kalo udah kemudian kita sisihkan Langkah berikutnya disini aku bakalan parut kurang lebih 2 buah blok keju Disini aku parut menggunakan alat parutan Biar marutnya gak pegal tangannya gitu loh guys Setelah semua kejunya keparut rapih kayak gini Kemudian kita tuang semua keju ke dalam panci Kalo udah kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Tambahkan juga 500 ml susu UHT full cream Terakhir tambahkan juga 1 bungkus agar-agar plain ya guys Kalo udah tinggal kita masak Cukup diaduk-aduk sampe mendidih Kalo udah tinggal kita tuang ke dalam kapuana Coro merah gue juga punya Gile loh Kecil boleh di Mendidih kecil Punya boleh besar Punya sisa es krim bekas bocil di rumah Daripada dianggurin Mending dibikin ini aja yuk Nah disini es krimnya kita uleg sampe halus Kalo udah Kalo udah kenapa sih Itu tuh es krim di Taruh biasa itu aja bisa Bisa meleleh Gitu Tolong gitu Halus kayak gini Kita pindahin ke dalam wajar Steak es krimnya jangan ikutan masuk ya guys Nah disini aku mau angkatin Yaudah tinggal gituin aja tuh Pasti gak bakal masuk Gak bakal masuk gitu tuh Dulu Udah gitu Tinggal kita masak aja deh Sampai mendidih Kayak gini Mendidih jadi air dong Jadi api tadi Disini aku mau cuci dulu Saudaranya Tomat Kalo di tempatku Ini tuh namanya buah strawberry Saudaranya Tomat Itu kan buah-buahan Sebenernya buah jadi Buah sayur Guys kalo di tempat kalian Apa namanya Nah buah strawberry-nya ini Aku mau potong-potong Bukan strawberry Namanya buah tomat Jadi beberapa bagian Disini aku potong-potong Jadi ukuran kecil ya guys Kalo udah potongan buah strawberry-nya Aku mau susun Di dalam loyang Kayak gini guys Lanjut Disini juga Aku mau ceplokin Satu butir telur Disini aku mau pisahin dulu ya guys Soalnya aku mau mastiin Kuning telurnya ini seger atau enggak Dan ternyata seger banget loh Ya Allah kenapa harus dikituin sih Kenapa harus di Gini Dipake alat itu tuh Fungsinya tuh buat apa Yang tau komen dah ya Yang tau komen Fungsinya itu buat apa Tuh kasih sedikit garam Kemudian kita kocok Lalu aku mau pindahin Kedalam wadah botol Kayak gini guys Nah disini kita tutup ya guys Kemudian telurnya ini Aku mau diemin dulu Karena disini aku mau lanjutin Es krim yang udah dingin ini guys Nah disini aku mau masukin Kedalam cetakan Es krim ini tadi kan udah dingin Terus dipanasin Terus ini Kalo sampe dimasukin ke kokas lagi Itu aku bakal Jungkir balik ya Aku bakal jungkir balik disini Berlubang kayak gini Kita isi semua lubangnya Nah sambil diratain kayak gini ya guys Kalo udah tinggal kita tutup deh Oke di wadah lain Aku mau tuang 10 sendok makan tepung terigu Nah disini Langsung kita masukin aja ya guys Kemudian aku kasih masuk juga 2 sendok makan coklat bubuk Kemudian kita aduk Sampai merata Nah disini Baru kita masukin deh Telur yang ada di botol tadi Aku masukin Allah telur tadi loh Yang dibikin ribet Mesahin aja ribet Kayak gitu tadi tuh Mecahannya ribet Kayak gitu tadi tuh Tunggu tumpah Dijadiin satu Kayak ngapain sih Lu ribet banget Mecah 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 telur aja ribet ya Mecah telur aja ribet ya Mending kita merawat muka aja Biar gak ribet ya Nih aku ada rekomendasi Namanya itu Ini dari Scarlett Ini dari Scarlett Jadi maskera tuh gampang Jadi gak perlu Perlu ribet banget ya Contohnya seperti aku Awal tadi Dari awal tadi Aku maskera nih Nih Kayak gini nih Yang komedoan Wajib banget Cobain produk ini Karena produk ini Memiliki kandungan Bamboo charcoal Di maskernya Yang bantu bikin Komedo minggat Dan Markwort extract Yang berfungsi Untuk membantu Menghidrasi Dan menenangkan kulit Serta membantu Merapat kulit bercerawan Tapi seriusan Wey setelah aku pakai Produk ini Komedo-komedo di muka aku tuh Hilang Dan juga pori-poriku tuh Makin mengecil Sarap Makaiannya pun juga Sangat mudah Tinggal kalian oleskan aja Markwort mask ini Secara merata Ke muka kalian Tunggu sekitar 5-10 menit Lalu bilas hingga bersih Oh iya Yang nanyain produknya mana Kalian bisa cek di keraja kuning bawah ya Banyak banget promo-promo sekarang Disclaimer ya guys Hasil di setiap kulit orang Berbeda-beda Jangan lupa cek Di keraja kuning bawah ya Jangan lupa cek